Welcome Magnetko, kita kembali lagi di video kompetitif Pokemon terbaru kita hari ini dan ya kita kedatangan satu Pokemon yang menarik banget ya, ini adalah tim yang dibuat oleh Cloverbeals ya dia juga youtuber ngomong-ngomong, subscribe di channel di deskripsinya ya dan dia kebetulan membuat Viperior base team ini ya, aku suka banget Viperior apalagi performanya di game 8 awal-awal karena tebel, terus jadi salah satu kandidat pengguna weakness poisi terbaik ya Viperior ini menarik sih, cuma titik kelemahannya adalah typingnya ya, karena kelemahannya banyak, plus 2-4 kali weakness dengan tipe yang sering muncul yaitu Water dan Grass, ini kenapa kita di Time Terra kita ada trik pemisatnya yaitu Bronzong, Bronzong sendiri bisa juga buat aktifin weakness poisi baik dari Body Press atau Jiveau Ball, plus sih anjurin pake Jiveau Ball ya, yes ini same type attack bonus tapi nggak sakit-sakit banget, karena Viperior lambat dan yes, Viperior kan harus jangan Terra dulu by the way ngomong-ngomong ya, karena kalau udah Grass, nggak weak lagi dong sama Steel Attack Bronzong juga mau pakein physical tank yang bagus ya, defense-nya lumayan bagus, shorts 16 dan dia juga kandidat trik pem pokemon yang bagus, karena speednya 33, under speed beberapa pokemon kayak Ursauna gitu, sama King Gambit dan tentu saja kita ada 4 good stuff Ogre Pond yang berfungsi sebagai Redirection, dan juga ada Incinderer sebagai Fake Out, and of course, it's Incinderer, gue nggak butuh jelasin berkali-kali-kali Incinderer ini adalah salah satu pokemon terbaik ya dan Ghost ini menarik sih buat minderin Fake Out dari lawan sebuah, biasanya kalau dari Willa Boom, atau kalau speed sama Incinderer sebuah Gabo 6 juga lumayan cepet sih ini, speed investment-nya, dan tentu saja kita ada Special Attacker-nya ya, Patterman dan Raging Boat Patterman ini ada Perry Song ya, sebagai move terakhirnya, Perry Song ini sangat berguna, yang nanti kalian akan tahu kenapa Perry Song sangat berguna di tim ini ya sebagai last resort lah, kalau gue bilang, karena kalau udah Willa Click Paris Song, udah, Willa akan clock selama-lamanya, harus switch out dan Raging Boat ini juga lumayan tebal, sebagai salah satu pokemon terbaik ya, lagi, thank you Coverbell buat timnya ya, dan, kalau balik kita mulai battle-nya sekarang, let's go Magnet Crew oke, Trick Room ya ini, ya ini sih udah pasti, I think kita bisa start dengan Vyperior ga, Vyperior, Flutterman oke, tapi ini Repon-nya sih harus tumpah-tumpahkan, siapa yang akan set Trick Room antara, Galit, Hathrin, atau IndyD gitu ya, kita ada cara buat balikin Trick Room sih, oh tapi kita gak usah priority move karena Psychic Train-nya, itu Repon-nya paling kita start Vyperior dan Flutterman, dan Vyperior harusnya outspeed Hathrin asal Hathrin yang gak ada speed investment-nya Gronzong bagus juga, karena gak hanya immune sama ground, tapi resist normal-nya Usauna kalau ini instant roll atau Raging Boat sih? paling Raging Boat, looks good sih apa nanti koal ini? Flutterman? Flutterman IndyD langsung oh god, kita bakal mati sih kemungkinan besar kalo kita tera Fairy Moon Buat Choice Packs kita switch bronzong aja kalo ya switch bronzong, desinggrim ini bakal serem sih, soalnya Vyperior ga tebal-tebal banget special defense-nya kita desinggrim aja deh, let's desinggrim kayak 50 wimau main rendal di pendengaran infrasment wuhh, oke dia tema ya udah expect sih dia tema si Flutterman most likely iya, itu Flutterman, bener setelah pertanyaannya setelah pertanyaannya ngapain, desinggrim atau Moon Buas? oh dia helping hand, oke Moon Buas kah? kok gak desinggrim? kita kena speed bahkan gua rasa Trick Room oke sih i mean Vyperior outspad kan Vyperior outspad semuanya kecuali Torkoil yaa, kita akan sama-sama sakit Flutterman deh let's stack Flutterman atau kita bisa Jivo Ball instead assuming NDD mau Trick Room sih kalau NDD mau Trick Room gua diuntungin posisinya karena gak ada efek negatif juga kan kalau mau Giver Ball langsung dia tetap helping hand oke ini bakal sakit sih itu spike sekeliatannya yah, i'm she's dead gapapa Flutterman, you did a good job you did a good job sis maksudnya oke mati selesai tinggal 3 lagi ya kan gua ada Hathrin sih most likely fokusnya pun sung sih dia resist resist psychic 4 kali sepempat si Ruby temennya jadi sepempat damage oke, gua gak akuan Vyperior deh mari kita akuan si Badak oke, siapa dia akuarin nih Hathrin oke oke dia akan most likely expanding enggak enggak dia bisa Trick Room sih instead Trick Room follow me gitu gua akan Jairo Boy aja deh Jairo Boy Hathrin sama Rock Slide yaudah gak ada terra option juga ini bakal sakit sih expanding force nya tapi kalo sampe Hathrin helping hand lumayan membantu juga sebenernya karena gua masih damage jingbo di belakang dan kalo terakhirnya top call gua bagus banget ini musisinya oke kamu follow me sudah habis apakah Rock Slide bisa membantu oke enggak nope SP nya jairo Boy Amoski oh Rocky Helmet dia attack langsung dan Brom song survive oke itu bagus dia bisa sih ini dia bisa Jairo Boy sekali lagi dan Rock Slide dan Hathrin most likely akan mati kemudian besar oke dia switch Hathrin top call oke kita menang sih kalo kayak gini namanya oh oke oh ya bener ini di outspad aduh tapi good news nya kita masih ada si raging bolt oh si bonzong outspad top call main sih dapet special attack boost nya ini oke tapi kita even terra bronzong pun mati sih sayangnya oke give me that boost oke body press thunderbolt aja atau snarl lebih bagus sih snarl main buat investasi iya i think kita lebih prefer snarl ga sih snarl is better karena bisa ngomongin special attack to Rock Slide sekalian ya follow me nya don't matter gue mau snarl juga soalnya oke that did okay damage tuh investasi itu penting oh jok tol punya outspad aduh that's annoying tapi gak masalah sih udah minus satu juga jadi gue gak terlalu takut sekarang Hathrin nya ini apakah thunderbolt bakal cukup kuat menghabisi Hathrin dan segituinnya abis tapi gak terlalu ngaruh sih ini sih calm down kalo kita bisa take down Hathrin dengan thunderbolt karena Hathrin lumayan double kalo gak salah ya oke let's thunderbolt tapi buat amalnya sih kita bisa Tera gak ya ya you know what gue gak butuh Tera sih i don't think ini Tera kita hanya butuh take down Hathrin dan udah game is over karena Torko udah gak bisa ngapa-ngapain even dengan outpower pun ini so fast masalahnya dan gue ada special attack boost dan Torko itu gak tebal-tebal di special defense nya oke Torko protect udah habis ayo thunderbolt nice good ya sorry sorry nice untung aja Beijing boot the MVP on this game tapi kayaknya gue bahasa senang gak ngebantu gak ngabung-ngabung juga sih tadi cuma buat in case aja sih in case si power ke outpower tapi even dengan outpower pun ranging boot udah pasti tahan lah ya i mean wuuh so fast wuuh pasti nahan lah ya gak mungkin wuuh mati semuda itu nasa lahir panjang kalo mati mendadak dengan non-step attack yah good game sih it's it's all it oke kita ketemu tim juara nih iya ini kita udah punya feature ya tim juara snow yang berhasil menangin sebuah event oke ini repotnya sih arti kuno dengan snowcorknya ya dasar burung es oke kita butuh bronzong sih we need bronzong Vyperior repotnya sih dia weak sama ice type ini terra grass malahan jadi tetep aja weak sama ice repotnya oke kita aman lah heat incineror Vyperior 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 nya bisa buat wait game sweep apalagi bagus buat raging bolt gitu sama paling si ogre pot kita butuh something yang bisa resist ini sih resist ground oke Waterman bisa ya i mean alternatif tapi Vyperior ngeri juga apalagi cloud trick room sehingga tim ini udah ada trick room super yang bagus oke ogre pot on 9 siap kita tau lah kita main fake out si ini deh kayak kalo ogre pot on probably kalo crit sih bakal repot ya atau kita bisa parting shot sih ya kalo kita parting shot eh enak kita 3.9 teos eh gak Rhyperior sorry atau switch ke ogre pond deh ya kita parting shot dulu deh let's parting shot ke ogre pond kita kan biarkan 9 teos dapet screen nya ha bumi lu ga attack malahan lu bagus dong seorang seorang pahlawan seneng lu lihat kayak gini oke dia pasif banget sangat pasif ini no damage attack oke ini bagus sih free trick room Vyperior gua keluar aman gitu kita bisa sih ogre pond tapi gua rasa Vyperior kayak lebih better choice oh gak jangan jangan masalahnya kalo buat Terra ini dong jadi tetep weak sama grass dan ini udah ruffle up paling skenario terbaiknya sih kita bisa set up time kita akan iron defense biarkan bronzong set up seenak-enaknya biar bisa makan physical hit apalagi ini Rando hausnya yah U gak akan bisa nyinduh bronzong kecuali gua Terra kita akan hornwitz aja deh hornwitz si ogre pond biar gak tau siapa which bot ogre pond nya nih dan gua yakin gua akan nahan hornwitz anyway jadi gak terlalu masalah bronzong udah bener-bener di zona nyamannya tanpa takut tanpa rasa gugup set up iron defense dengan penuh cinta dan harapan oke oke dia switch arti kuno oke lu siap siap lu siap miss miss sun gitu oke bener kita coba protek dulu dah protek si ogre pond oh god oh god double crit tapi kayaknya gak terang ngaru juga sih gugiju gak damage 9 tails setiap lah nothing stop me from setting up iron defense dan protek dulu si pon pon wah sedidanya gak freeze lah ya heh go freeze bakal repot ini dan dia dia harusnya freeze try sih arti kuno nya gua akan set up dengan aman deh nothing stop bronzong boy 9 tails dia helping hand dia mau ngapain nih freeze try kayaknya freeze try sih lindungi ogre pond dulu biar gak mati kena freeze try oke gua kayaknya gak tau pasif sih buat quick boom hmm oke wizard again ini gak akan sakit sih even dengan choice packs oh itu lumayan juga sangat lumayan damage nya berarti pas sekalian lebih sakit sih atau kita bisa driver boy 9 tails deh kita i feel kita harus driver boy 9 tails tuh deh paling next turn kita akan fake out si arti kuno biar dia bisa kena fringe 2 oh my god repot juga nih arti kuno dua cukup lah ya i mean post 4 lebih dari cukup kalau gua beyond oh my god itu 4 kali apa-apa hal ustang ASTGA akhirnya freeze juga transcendal house attack sih ini tau out ga bronzone kira-kira ini trick boom terakhir sih snownya udah mau abis juga Oke aku akan coba fake out dulu deh, fake out si arti kuno sama Gariboboyo 9-tills Atau kita Gariboboyo arti kuno aja kali ya, siapa tau bisa bebas Ini repotnya Ice-type sih emang, cuman dikit banget ya resist, oke dia switch, mostly Ogre Pond Yah Ogre Pond Oke konek, apakah Bonjong bebas? Enggak, tidak, ah, beseh Tidak ada ampun di musim dingin ini, aku mersih Oke, kita coba fake out deh, kita fake out Oke, kita switch ke Ogre Pond, buat nahan, sumpah itu wizardnya no mercy banget Oke, dia switch arti kuno actually Oh tapi dia mau matikan Rock Swipe sih, jadi kalau Gowey dapat Recon up, oke, aku punya 5 per year, Gowey siap Rock Swipe Just hope bisa konek arti kuno Astaga, oke, aku mati, oh enggak, aku kekidin, hah Renzong, good job, Renzong, good job Wah, at least gak crit sih, kalau crit gue mati mungkin Kita switch insin deh Oh jeez, kita butuh-butuh bebasin di video deh, kalau mau ada apa, uang menang, kalau enggak, susah banget Setiap tikunonya, no mercy nanti Diminiin mu, diminiin situasi Ini bakal effort sih Jangan crit Ah, bagus, good boy Masih aja Astaga Astaga, ini kok take forever sih Ini udah beberapa tahun, gue masih stay beku nih, si Bell Bronzong Makan repot banget Kita hentiin Ogropon dulu deh dengan fake out, I guess Ya, takutnya crit lho Ini repotnya Dan Ninetales Blizzard gak akan mungkin sesakit itu Oke, switch lagi C'mon Bronzong, bebasin di video Arti kuno masuk Ayo, Bronzong, c'mon C'mon boy Ah, good Good boy Good boy Nah, ini gitu dong I guess kita bisa body press sekarang lah ya Body press, parting shot Oh, oke, good, good Our failnya juga udah abis nih, kebetulan 8 turn, that's a long wait Dan bom ada satupun Pokemon yang KO dari kedua-dua pihak Kita attack langsung aja lah Let's go fail blades and body press Oke, dia TMA Oke, dia TMA Ogropon? Gue bilang sih Ogropon harusnya Oh, enggak Arti kuno Bisa, bisa, bisa Arti kuno bisa Untung gue gak switch out Kalo switch out sih bakal pepon banget Dan karena Udah Udah Here of all of fail gak akan Reduce damage gitu body press Uh, so close Itu hampir kill Tapi sekarang Dah. Yeah You're out You're dead It's really hard Karena Hanbwizards sih bagus banget ini karena gua bisa positioning like real sama insinro barengan Hai betul nggak meternya gua expect bakal mati juga karena tidak sekarat sekarang ini repotnya adalah permainan hit-and-miss ini semoga aja ga dot si arti kuno gitu karena Snow Quark ya Oke siapa selanjutnya who's next Wanderers Hai Oke Snownya ini yang terakhir sih Hai peku masih tiga turn Hai gua akan coba deh let's flybridge ke arti kuno karena kalau Snow Quarknya udah hilang udah deh arti kunonya bisa gampang di-hit dibandingin yang biasanya pengen insinro go down sini bagi Ninetales most likely gak akan ada fish dry Hai wizard Moonblast Auravel helping hand itu move nya kalau kita ngikutin setnya si Tio Hai dia mau ada Auravel jadi harusnya bisa lah ya I mean Hai aduh Tuhan miss lagi udah gua expect emang sih Aduh my god kakak saya nih kalau saya bisa pun ini harusnya bagus banget posisinya hai 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 lu dia substitu lagi hai 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 Oke snownya habis Hai maka weeper bisa ngebantu hai 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 kek tarus teras ini in case untuk avoid ini avoid powernya si rendo langsung aja oh oh dia switch well this is tough nah gue akan kawas ini I think kecuali roxwitnya bisa connect gitu nggak cepet-cepet banget dia cuma 4 speed gue confident bisa outfit Wanderos tapi masalahnya snowcorknya itu oke dia protect snowcorknya itu yang mengganggu banget oh semoga aja roxwit sama IP Kajirnya bisa connect lah ke ini si arti kuno oke connect ini last turn trick kalau gue nggak hit arti kuno atau nggak bisa kill arti kuno gue kalah kemungkinan besar dia udah buat defense boost dari snow masalahnya itu dia udah 4 kali weak sama roktite karena snow oke sini banyak harus flinch kita harus flinch ini kalau nggak flinch kita kalah sih most likely ayo Rhyperior ayo badaku looks right miss ah sudah gue juga expect ya udah lah we lost we lost yaa that gg ah brad 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 sangat repotkan banget snowcorknya iya iya well deserve sih i mean untuk menjadi juara special event gosien gosien mungkin bisa juga ya yah pahlawan kita masih bomb terakhir boy oke last game kita don't do so tatsugiri ya yang ini reaching bird udah pasti siap sih kalau kita bisa pancing musuh pake terra awal awal paling startnya vatermain insane dah vatermain insane reaching bird ogepom bagus juga sih buat ini buat nahan don't do so water attack nya tapi bukan buat dragon nya sih sayangnya vatermain buat pressure awal-awal gitu apalagi dia bisa di pick out dan kita ada intimidate buat ngeremahin attack nya vatermain ya gue rasa buat ini udah oke sih buat vatermain jadi serba salah juga kan paling harus bentuk-bentuknya pake vaterior untuk menang oke dia akuarin don't do so watios oke ya kita bisa pick out sih pick out ya obivius pick out don't do so dulu deh sama dancing grim watios oh ya watios bisa terra sih oh enggak enggak actually kalau watios terra bagus dong bagus buat gua atau enggak kita bisa pari song karena don't do so gak bisa switch out dia akan mati jadinya tapi kalau si don't do so deh oh ya protect oke enggak masalah sekarang dia akan kepaksa switch out nih ya peristorm sih emang gua agak 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 repot dia sekarang gua harus terpaksa switch out oke don't do so akan ketakutan kayak gini sekarang dia switch ke tatsugiri oke don't do so nya akan dipasangin timer gak bisa switch out mati selesai gua akan switch ke raging ogropondo deh nah kabur pakai parting shot gua bakal supas kalau dia ke tatsugiri switch out nya karena itu udah jelas-jelas masang bom waktu di don't do so ini udah bener-bener jadi poin berbahaya banget buat lawan cuma kemahanya kita bisa switch move karena ini spek tapi video bagusnya ini akan ngasih pasangan ketak-ketir ke don't do so player nya kalau dia switch sama terus ke tatsugiri udah deh bye-bye cuma tinggal dalam 2 tahun lagi kita mau hindu deh si don't do so nya oke oke dia terra oke dia terra karena latios sih kalau gua bilang iya latios bener ya kita terra skill mau ngapain sekarang mau tewin mau attack libas helping hand oke 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 kita out spread don't do so don't do so don't do so kita akuarin raging bone nya sekarang dia ada minus 1 sih liquidation dia malahan bukan malah earthquake dan dongnya liquidation nya ke sword nya flutterman nah ini sekarang tinggal 2 turn sekarang mau ngapain aku sih mau ivk joe ya ivk joe terra sama tante tante bullet ke don't do so ivk joe ke latios oke dia switch don't do so goryoa oke si well bumi nya keluar kalau latios survive sih bagus banget sih ini ini kita bisa thunderbolt 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 hornwrit ke sword nya latios lalu dia sengaja samsakin oke latios siap gak masalah kalau itu gua akan thunderbolt ke latios sih oke 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 lumayan oh gak 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 actually kita bisa ini gak sih bisa switch ke waterman sama insane kan jadi gua bisa pf song lagi jadi musuhnya bakal kerepotan oke dia akan sengaja samsakin matiosnya karena kan dia udah next turn gak bisa vk koto lagi sih vrb oke dia switch vrb nah ini bagus nih ini ini bener-bener bagus banget sekarang kalau dia mau v switch oke i don't mind tapi kayaknya vrb sih kalau gua bilang koin vrb kalau latiosnya mati kalau enggak bugi itu oh my god simple beam lagi oke watiosnya meninggal astaga bisa kita pw song oh enggak harusnya bisa sih astaga dia bisa persempat oke via albumnya masuk kalau dia fake out C in Cineval gue dapat 3 attack at least kita pw song aja pw song fake out C don do zoo nice oke sekarang kita bisa pw song ini even dengan persempat pun it's okay i don't mind cuman sememnya ini persempat gagal simple bro lihat tuh persempat semem sumpah kalau dia cover quote gue lebih mati lagi oke good untung bukan cover quote sumpah kalau cover quote gue jantungan oke tatsugirinya gak mati gak mati tapi ya karena dia di dalam don do zoo oke kita perlu bertahan 3 turn aja kalau kita bisa bertahan 3 turn ini udah bener-bener bagus banget iya area tuh pos 4 di semuanya mau mau main apa untung ada pw song kalau gak ada pw song kita mungkin bakal dalam posisi berat ini oh bener kita gak bisa terra shoot pengen switch father main ke raging but switch incineral ke ogre pawn bener gak sih i mean kita tetap butuh vehicle pressure i don't main salah satu mati cuma sumpah serem banget pesempat kita tinggal butuh 2 turn abis ini abis ini udah we're safe dari ancaman mautnya si ha nice ancaman mautnya si pesempat don do zoo oke 2 turn i lost banget jangan menyerah kita hanya butuh 2 turn untuk menang oke gue rasa gue butuh keep raging boat sih yaudah kita switch samsakin father main instead deh gue akan spiky shield abis itu fake out ogre pawn kemar enggak sorry gak tentu masa fake out ini sendiri sini liquidation sword father main gue gue seneng banget ini order up oke gue akan order up most likely oke gue akan switch ke raging boat aja dah who knows dia mau ini mau klik ini klik order up lagi oke enggak gampang monsternya udah meninggal monster posempatnya ukur aja syukur aja oke itu bakal susah sebenernya maupun si house gede oke oke kita akan quarryin si ogre pawn eh enggak deh insane aja let's turn out insane roar oke gracie trainnya masih ada juga sih jadi dia gak akan ada priority gracie guide kalau udah abis ini oke oh dia train extender nevermind dia train extender ternyata si gorilla-nya yaudah kita thunderbolt aja deh atau thunderbolt lebih aman sih thundercrap kalau enggak buat priority oke dia pick out gue pick out tatsugiri jadi gak masalah oke interesting sih train extender rila boom tapi kita ada thundercrap jadi gak masalah dan wheel boom boom min 1 oke kita bisa cycle dulu ya i feel kita bisa cycle intimidate-nya kita akan thundercrap si tatsugiri habis itu udah deh udah bener-bener susah mau menang mundur dulu ya kucing push-push mundur dulu bahkan pahlawan pembantu butuh istirahat oh dia tebal juga not bad oke woodhammer-nya ke sword incenderal tidak masalah gue gak geberatan gue tinggal mundur aja lagi ke incenderal dan thundercrap aja ke tatsugiri bayangin aja kalau si tatsugiri mirror code tadinya sekarang wheel boom nya menang ini udah gak bisa ngapa-ngapain incenderal masih hidup ya mvp ke fodermen sih ini bener-bener si gold banget kalau gak bayangin aja betapa susahnya ngelawan dondozo poseempat di semuanya seram kan ceritanya itu cerita horror dpgc oke udah you're done sushi udah terpotong sekarang si wheel boom udah menangis hanya menangis kesakitan di intimidate kena luka woodhammer ya kurang lebih apa lagi paling ditabrak meteor oh dia outspad gak masalah gak masalah masih gak ada rasanya juga soalnya nih meteor ya itu udah bagus banget sih ini pademen udah keputusan yang bener juga karena dengan perry song gue udah ngasih bom waktu ke dondozo kalau dia asal switch ke tatsugiri ya tapi kalau tatsugirinya masuk sih perry song gak akan kena sih butuh diingetin aja thank you banget partner man thank you banget udah nyelamatin dari si paus gede pose 4 itu well thank you semua yang nonton hope you enjoy dan thank you coverbell atas timnya until then di se and subscribe